Pada konten kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop gaming yang harganya budgetnya di kisaran 20 jutaan Kalau kemarin kita ngasih beberapa rekomendasi untuk kalian laptop-laptop gaming yang murah atau laptop untuk konten creator dan macam-macamnya Kali ini laptop gaming yang budgetnya 20 jutaan yang pastinya menggunakan spesifikasi atau CPU dan GPU yang terbaru Kalau misalnya Intel udah pake Intel 11 gen dan kalau dari AMD itu sudah menggunakan Ryzen 5000 So langsung aja jangan lama-lama langsung kita bahas let's check it out Laptop rekomendasi pertama dari kami datang dari brand HP yang kali ini mengeluarkan seri Omen 15 dengan seri lengkap EN 1029AX Laptop ini kelihatan unik dari desainnya yang agak beda Gak ada bling-blingnya RGB yang berlebihan atau motif yang dibikin gahar Tampilannya polos dengan menampilkan logo HP yang baru agar ciri khas sebagai laptop gamingnya tetap kelihatan Laptop ini pake jeruan dengan kombinasi Ryzen 7 5800H 8 core 16th dan Nvidia GeForce RTX 3060 Jadi seharusnya untuk performa laptop ini tidak perlu diragukan lagi baik untuk para gamer maupun content creator Buat memorinya udah kepasang 16GB dual channel Jadi untuk RAMnya sendiri sudah mendukung sampai 64GB Kalau mau upgrade kalian bisa upgrade ke memori yang 32GB Satu kepingnya dijadiin 2 jadi 64GB Buat storage-nya dipasang 1TB SSD M.2 NVMe Dan kalau masih kurang masih ada 1 slot kosong lagi Dan menariknya udah tersedia heatsink supaya SSD-nya atau NVMe SSD-nya lebih adem Layarnya gak ketinggalan dikasih spek gaming Ukurannya 15,6 inch Resolusinya Full HD Panel IPS Dan refresh rate-nya 144Hz Udah jadi standar untuk laptop gaming sebenarnya Untuk bezel-nya juga dibikin tipis Jadi kelihatan makin lega HP juga mengklaim kalau layar pada HP Omen 15 ini memiliki tingkat akurasi warna NTSC-nya Sebesar 72% atau sekitar 100% sRGB Keyboardnya punya backlit RGB dengan desain 10-keyless Baterainya punya kapasitas 70Wh Sementara adapternya punya daya 200W Buat aktivitas aplikasi berbasis office Baterainya bisa bertahan sampai hampir 7 jam Buat performa, laptop ini cukup kencang mainin game triple E di pilihan detail medium Kalau dinaikin ke high atau rata kanan Game yang kami uji kayak Assassin's Creed Valhalla dan Cyberpunk 2077 Dapat skor di kisaran 40-60 fps Yang masih cukup nyaman Meski lebih ideal jika diturunkan ke detail medium Sementara untuk meredamkan suhunya Sistem peningin yang dipakai atau yang digunakan Itu menggunakan 2 fan dan 3 heatpipe Lubang intake-nya juga luas ada di bagian bawah Terus masih ada 2 lubang exhaust berada di bagian kanan laptop Serta di sepanjang bagian belakang laptop HP Omen 15EN 1029AX ini punya harga Rp21.999.000 Selain itu HP juga memberikan Windows 10 yang asli Dan Microsoft Office Home & Student 2019 secara gratis Dan HP Omen ini mendapatkan garansi yang cukup beda dengan brand laptop lainnya Yaitu mendapatkan garansi atau semacam asuransi ADP Accidental Damage Protection Jadi kalau misalnya laptopnya jatuh Atau gak sengaja kelindes mobil, kelindes truck gitu Misalnya amit-amit Jadi kalian bisa claim dan diganti secara gratis Dan diperbaiki secara gratis oleh HP langsung So menurut gue itu adalah benefit yang lebih dari HP Omen ini Asus ngeluarin beberapa SKU pada seri TUF Dash F15 ini Yang membedakan jelas yaitu spesifikasinya Kami sendiri pernah mereview laptop ini Tapi SKU yang kami review adalah yang menggunakan GPU RTX 3050 Ti Cuma karena harganya di luar batasan yang kami buat Maka SKU yang kami rekomendasikan ini Yang memakai generasi GPU RTX 3060 Punya pilihan warnanya dua Grey dan white Covernya pakai desain dengan motif tulisan TUF menyamping yang terlihat menarik Meski Asus menggunakan polikarbonat untuk bodinya Tapi bagian covernya menggunakan aluminium Kombinasi bodi tersebut membuat laptop ini Udah dapat sertifikasi militer grade Yang artinya lebih tahan banting Untuk CPU-nya masih sama dengan SKU TUF Dash F15 lainnya Yaitu menggunakan Intel Core i7-11370H Cuma kali ini RAM-nya dikasih 8GB DDR4 aja Dan onboard jadi masih single channel Kalau kurang Asus masih menyediakan slot kosong untuk RAM-nya Jadi kalian bisa upgrade Untuk urusan storage Storage-nya sudah diberikan 1 slot yang udah kepasang 512GB SSD NVMe Dan 1 slot kosong Jadi kalian bisa mengisinya kalau kalian mau upgrade SSD-nya Keyboardnya menggunakan desain 10 keyless Dan punya backlit satu warna Kesan gaming juga masih cukup terasa di keyboard ini Dengan adanya tombol WASD yang berclear transparan Sehingga switch pada keyboard terlihat jelas Sementara backlitnya berwarna kebiruan Dan punya 3 tingkat kecerahan dengan 3 mode lighting Untuk layarnya punya ukuran 15,6 inch Resolusinya Full HD Refresh rate 144Hz Cuma kali ini panelnya menggunakan EVHA Atau Edge Fan Hyper Viewing Angle Tipe panel ini bisa disebut dengan IPS level Desain layar hadir dengan bezel tipis di sisi kiri, kanan, dan atasnya Efeknya gak ada webcam disini Untuk urusan baterai, baterainya menggunakan kapasitas 76Wh Dengan daya tahan sekitar 9 jam lebih Kalau dipakai untuk aktivitas ringan berbasis office Sedangkan adapternya punya daya 180W Pengujian pada game kayak Assassin's Creed Valhalla Dan Cyberpunk 2077 Skornya bisa dapat di kisaran 60an fps pada detail medium Kalau diatur ke detail high Mendapatkan penurunan fps sekitar 15 fps Masih playable lah Untuk sistem peninginnya Asus juga menggunakan konfigurasi 2 fan dengan 5 heatpipe Bukan hanya itu Asus memiliki 4 hex house Yang terletak di bagian kiri, kanan, belakang Dan bagian belakang, kiri, dan kanan Untuk harganya Asus TUF-F15 atau Efek 516 ini Dihargai dengan harga 21 juta sampai 22 juta rupiah Yang bikin menarik adalah sudah disertakan Windows 10 Home Dan juga Microsoft Office Home and Student 2019 Yang harganya sekitar 1,8 juta rupiah Ini masih banyak ditambah lagi dengan bonus TUF Gaming Backpack yang keren Yang kami salut dari laptop ini adalah Layarnya yang menggunakan ukuran 17 inch Tapi spesifikasi lain dan kisaran harganya Sama dengan rekomendasi kami lainnya yang masih menggunakan layar 15,6 inch Layar besar ini jadi mantap digunakan Gak cuma pas nge-game Tapi juga buat urusan kerjaan yang butuh layar lebih luas Layarnya pastinya udah dikasih spek gaming Kayak resolusi Full HD, refresh rate 144Hz, dan tingkat brightnessnya 300 nits Ya standar kayak laptop gaming lainnya Gak kalah asik adalah spek color gamutnya Yaitu sRGB-nya mencapai 100% Jadi asik juga buat content creator yang membutuhkan layar dengan dimensi yang besar Tapi resolusinya Full HD Sementara panel yang dipakai adalah IPS Levels Selain layar besar dengan harga 22 juta kurang seribu perak Laptop ini udah ngasih prosesor kencang Intel Core i7-11800H Dengan 8 core 16 thread yang dipadukan dengan Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Kombinasi ini udah pas lah buat main game AAA Dengan detail medium atau pengaturan lain yang disesuaikan Kalau mau upgrade, slot RAM-nya memang sudah terpasang dual channel 16GB Tapi kalian masih bisa pasang secara maksimal sampai 64GB Untuk storage-nya juga sudah punya kapasitas besar 1TB SSD M.2 NVMe Kalau masih kurang, kalian bisa tambah Karena masih ada salah satu slot kosong Dan kalian juga bisa tambah hard disk 2.5 inch Dan karena dimensinya yang juga besar MSI memberikan keyboard full size lengkap dengan area 6 pad Ini untuk menampilkan ciri khas laptop gaming Tombolnya dikasih backlit RGB Dengan 3 tingkat kecerahan Tapi dengan mode zona atau satu warna aja Dari sisi cooling, bagian dalamnya udah terpasang 2 fan Yang dikelilingi 4 heatpipe Serta CPU dan GPU yang ditambahkan heatsink Biar lebih adam lagi Sementara untuk sirkulasi udara Intek di bawah berukuran besar yang mengalir ke exhaust Bagian belakang dan sisi kiri Jadi tangan kanan menggunakan mouse Jadi lebih aman dari keluaran udara panas Namun dibalik spesifikasi yang tinggi tersebut Ada satu yang masih menjadikan jalan Yaitu baterainya Untuk dimensi sebesar itu Baterainya cuma mempunyai kapasitas 53Wh Ini jelas kurang besar Apalagi layarnya yang besar Yang juga konsumsinya sedikit lebih besar Laptop Asus kembali jadi rekomendasi kami kali ini Di harga 20 jutaan Kali ini dengan seri ROG Zipirus G14 2021 Kalau kalian lihat dari namanya Seri ini merupakan versi refresh Dari ROG Zipirus G14 Yang sebelumnya pernah meluncur di tahun 2020 Pembaruan yang pasti ada Di CPU dan GPU generasi yang lebih baru Jika sebelumnya pakai Ryzen 4000 series Yang versi 2021 Jelas sudah pakai Ryzen 5000 series GPU juga diganti Dengan generasi lebih baru Yang kali ini sudah menggunakan RTX 3000 series Dan SKU series 2021 yang kami rekomendasikan kali ini Secara spesifikasi Menggunakan Ryzen 7 5800HS Dan GPU GeForce RTX 3050 Ti Penggunaan CPU 5800HS Dikarenakan dimensi tipisnya Seri HS memilih TDP Lebih rendah dibandingkan seri H biasa RAM-nya sudah terpasang 16GB Dual channel 3200MHz Tapi 8GB-nya Onboard dan 8GB-nya lagi Sudah terpasang di slot RAM-nya Nggak ada lagi slot kosong untuk RAM Jadi kalau kalian mau menambahkan RAM 8GB-nya harus kalian buang Dan ganti ke yang lebih besar Untuk storage juga Hanya ada satu slot yang sudah terisi 5-12GB Android 2 NVMe PCI 3.0 For time Yang kencang pastinya Kalau dilihat spesifikasi Emang nggak jauh beda Sama kompetitor yang setara Tapi yang unik dari laptop ini Adalah covernya Yang bisa menampilkan animasi Yang disebut Animatrix Ini jelas keren dan unik Karena belum ada brand lain Yang bikin laptop kayak gini Selain cover unik tadi Tampilannya polos Dan punya ketebalan Cuma 1,99 cm Udah gitu bentuknya ringkas Dengan bobot Hanya 1,7 kg saja Bentuk ringkas ini juga Salah satunya Karena menggunakan layar Lebih kecil Yaitu 14 inch Meski kecil Tapi layarnya Pakai panel IPS Dengan akurasi warna tinggi Resolusinya Full HD Dan refresh rate-nya 144Hz Jadi nggak cuma cocok Buat gamer Tapi juga cocok Buat untuk content creator Untuk ukuran yang ringkas Baterai 76Wh Bisa dibilang besar Untuk produktivitas Laptop ini bisa tahan Sampai sekitar 8 jam Sedangkan adapternya Punya kapasitas 180W Tipis dengan performa tinggi Tentu rentan Sama panas Nah Asus Udah kasih solusi Dipendingin dengan menggunakan Dua fan Dan beberapa hippe Yang mengelilinginya Ini memberikan solusi Yang menyenangkan Guna meredam suhu Saat full load Laptop ini memiliki Garansi 2 tahun Serta Windows 10 Home Dan juga Microsoft Office Home and Sudan 2019 Yang lagi-lagi Dengan harga 1,8 juta rupiah Untuk harganya Laptop ini dibanderol Dengan harga 23.999.000 Sampai 24.999.000 Ya tergantung kalian Dapet yang berapa Lebih murah syukur Lebih mahal Ya dilihat-lihat lagi lah Rekomendasi berikutnya Datang dari Lenovo Legion 5 Pro 2021 Laptop ini punya Dua SKU Yang dibedakan Dari GPU-nya Yang satunya Pake RTX 3070 Dan satunya lagi Pake RTX 3060 Karena kisaran harga Kami batasi Dengan angka 25 jutaan Maka rekomendasi kami Jatuh ke laptop Yang pakai RTX 3060 Selain spesifikasi Dan desain Yang jadi sorotan utama Lainnya dari laptop ini Adalah layarnya Yang menggunakan Ukuran 16 inch Bahkan Lenovo mengklaim Sebagai yang pertama Menggunakan layar Ukuran seperti ini Ukuran layar ini Cocok bagi para gamer Yang ingin layar Besar pada laptop gaming Namun tetap Mengusung portabilitas Sementara ukuran 17 Dirasa kegedean Kalau di bawah-bawah Menernya Lenovo ini Menggunakan form faktor Layar 16 inch Tetapi masih masuk ukuran Dalam layar 15 inch Bukan hanya itu Layar yang diberikan juga Sangat impresif Dengan banyak fitur-fitur Premium seperti QHD resolution 165Hz Refresh rate HDR Dolby Vision Dan Nvidia G-Sync Kelebihan lainnya adalah Laptop ini menggunakan Prosesor terbaru Dari AMD Yaitu AMD Ryzen 5800H Dengan 8 core Dan 16 red Yang disandingkan Dengan GPU RTX 3060 Yang pastinya Siap untuk melibas Game-game Dan produktivitas Apapun yang kalian butuhkan Lenovo juga memberikan Fitur untuk kalian Yang concern Dengan privacy Berinternet Dengan fitur Kamera privacy mode Dan e-shutter Kalian tidak perlu Khawatir akan Bahaya hacking Yang mengancam Privacy kalian Kalau kalian masih Mau upgrade laptop ini Laptop ini Masih memberikan Satu slot kosong M.2 NVMe Yang dapat diisi Dengan M.2 NVMe SSD Dan 2 slot RAM Sudah terisi Masing-masing 8GB DDR4 Dan kecepatan 3200MHz Kalian dapat upgrade Hingga 32GB Sementara untuk Manajemen suhu Selain intake Di bagian bawah Juga terdapat 4 lubang exhaust Yaitu di kiri Kanan Di belakang kiri Dan kanan Masalah baterai Laptop ini punya Kapasitas 80Wh Serta adapter Cukup besar Dapat menjumplai Daya sebesar 300W Dengan harga 25.999.000 Rupiah Selain Windows 10 Lenovo juga memberikan Microsoft Office Home and Student Seharga 1,8 juta rupiah Serta bonus Berupa tas gaming Kalau sebelumnya Di rekomendasi kami Ada ROG Zipirus Yang pakai AMD Sekarang giliran ROG Zipirus Yang pakai Intel Dan seperti seri ROG Lainnya Seri ini juga Punya beberapa SKU Yang dibedakan Sama spesifikasinya Semuanya ada 3 SKU Yang kami pilihkan Ini adalah SKU dengan Spek paling rendah Karena harganya Masih direntang 20 jutaan Sedangkan 2 SKU Lainnya Punya harga 30 jutaan Selain spesifikasi ROG Zipirus Ini jadi menarik Karena punya Dimensi tipis Dan ringkas Apalagi untuk Sekelas laptop Gaming Ketebalannya Beratnya hanya 1,99 cm Dan beratnya hanya 1,9 kg Kombinasi desain tersebut Jelas menjadi Daya tarik tersendiri Untuk spesifikasinya Asus menggunakan Perpaduan prosesor Intel generasi terbaru Intel Core i7-11800H Dengan 8 core 16 thread Yang dipadukan dengan Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Di sektor layar Asus ROG Zipirus M16 Ini punya ukuran Layar 16 inch Sama dengan Lenovo Legend 5 Pro 2021 Dengan dimensi Yang dibuat ringkas Dan bezel layar Dibuat tipis Laptop ini punya Dimensi mirip Sama ukuran 15 inch Resolusinya Juga dibuat tinggi Yaitu 2560 x 1600 pixel Atau Biasa disebut WQXGA Laptop ini juga Hadir dengan Refresh Rate 165 Hz Yang ditemani dengan Respon Time 3ms Akurasi warnanya juga baik Yakni memiliki DCI-P3 100% SRGB 100% Dan panel ini juga Mendukung Adaptive Sync Serta memiliki Sertifikasi Pantone Validated Sehingga sangat cocok Dipakai oleh Para profesional Walaupun tipis Dan compact Tapi Asus masih Memberikan opsi Upgrade yang menarik Asus memberikan Dua slot M.2 NVMe Yang salah satunya Sudah terisi SSD NVMe 512 GB Dan 1 slot RAM Yang sudah terisi 8 GB RAM Jadi selain bisa Mengganti SSD Bawaan keukuran Lebih besar Kalian juga dapat Menambahkan storage Dengan mengisi slot M.2 SSD Yang sudah tersedia Dari sisi RAM Walaupun hanya Satu slot yang dapat diganti Kalian dapat Memaksimalkannya Dengan total RAM Sampai 40 GB Keunggulan lain Yang cukup menarik Adalah sistem audio Yang ditenagai oleh 6 speaker Dengan teknologi Dolby Atmos Serta 3D Mic Array Yang dilengkapi Teknologi 2-Way AI Noise Cancellation Sehingga dapat Meredam suara bising Saat berkomunikasi Sementara di sektor Baterai Kapasitasnya 90Wh Sanggup bertahan Sampai 8 jam Beserta pilihan charger Kecil yang dapat Mengurangi beban Saat ingin kerja di luar Menjadi Pertimbangan yang Sangat menarik Dalam memilih laptop ini Asus juga memberikan Windows 10 Home Original Secara gratis Yang dapat di upgrade Ke Windows 11 Saat tersedia nanti Dan Microsoft Office Home and Student 2019 Yang bernilai Sekitar 1,8 juta rupiah Nah itu dia tadi 6 laptop gaming 20 jutaan Apakah Rekomendasi kami kali ini Sangat menarik untuk kalian Atau sangat membantu Untuk memilih laptop kalian Kalian juga bisa Komen di bawah Kalau misalnya kalian Punya rekomendasi laptop lain Yang di harga 20 jutaan Juga kalian bisa Komen di bawah Dan jangan lupa juga Like, share, subscribe Channel ini Sebagai bentuk dukungan Untuk smart kami Dan jangan lupa juga Kunjungin Pemchannel.com Agar dapat melihat Perkembangan teknologi Khusususnya di bidang IT Join Line Square Dan di server kami Follow social media kami Yang ada di kolom deskripsi Sekian dulu gue Rodi Rodi Ciao, ciao guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax